Bisa jadi mereka yang berkata tidak percaya dengan kodam pendamping adalah orang-orang yang sangat percaya dengan kekuatan mistis khususnya kodam pendamping. Hanya saja karena kesombongan ya sifat sok tahu mereka terhadap alam raya yang luas ini mereka jadi jual mahal untuk menerima kepercayaan adanya kodam pendamping. Nah untuk itu ya saya akan bahas mengenai perilaku manusia dalam istilahnya untuk menyikapi kodam dan bagaimana pula seharusnya Anda menyikapi kodam agar kodam ini bisa bekerja dan melayani Anda sehingga Anda bisa merasakan manfaat spiritualitasnya. Banyak diantara panjenengan semua yang masih ragu mengenai fungsi kodam yang bisa bekerja untuk mendampingi dan menjaga Anda. Secara umum ya manusia itu memiliki kecenderungan sikap angkuh dan jual mahal saat ditawari bantuan. Banyak orang yang percaya ya bahwa manusia itu lebih tinggi kodratnya dan satu-satunya makhluk yang memiliki intelijensi paling tinggi. Dalam dunia yang sangat luas ini ya masih saja manusia merasa paling superior dan arogan alias sombong. Seolah-olah pengetahuan mereka melebihi dari alam raya ini. Padahal di alam raya ini terhampar berbagai kekuatan di segala penjuru dunia yang belum dipahami oleh manusia itu sendiri. Meski demikian ya kita tetap masih saja sombong ya masih saja membawa bekal berupa arogansi. Padahal kita masih saja belum memahami atau mengenal adanya dimensi lain atau makhluk lainnya. Nah saat Anda tidak paham ya kita sering merasa ragu untuk menjelajah ya untuk mencoba mencari kemungkinan ya. Seandainya Anda tahu bahwa apa yang Anda ketahui saat ini hanyalah sebagian kecil saja ya remahan-remahan dari dimensi alam raya yang diciptakan oleh Kustyalah. Nah biasanya ya orang yang menolak untuk berinteraksi dengan makhluk goib lainnya sama saja di ibaratkan dia adalah orang yang membenci ya. Membenci dan enggan bertemu dengan orang-orang lainnya yang memiliki ras atau agama yang berbeda. Nah saat Anda menyadari batasan Anda sebagai manusia dan memilih untuk berhubungan secara fisik ya. Maka yang terjadi Anda juga bisa memilih hubungan spiritual yang Anda inginkan. Ya memang ya tidak bisa disangkal bahwa ada ya energi negatif dan energi yang perlu dihindari di alam kain. Dengan mengetahui hal tersebut ya maka hal ini Anda bisa menghindarinya dan tidak menjadi penghalang bagi Anda untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib ya khususnya kodam yang memberikan keuntungan bagi Anda. Semua tergantung keputusan Anda ya mana yang Anda persilahkan untuk menyatu dalam kehidupan Anda secara fisik dan spiritual. Anda sendiri yang mengontrolnya. Jadi jangan takut ya cobalah untuk berinteraksi dan anggap ini sebagai pelajaran dalam hidup Anda. Mulailah ya sebuah mata pelajaran perlu Anda. Jangan takut, jangan khawatir ya makhluk gaib ini akan melukai Anda. Selama Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri tidak akan bisa melukai panjangan. Dengan kata lain ya Anda harus menggunakan kodam penamping ini sebagai suplemen spiritual ya. Bukan untuk menggantikan peranan Anda. Faktanya ya saat Anda sudah bisa berinteraksi dengan mereka ya kodam akan selalu menjaga hubungan dengan Anda. Kodam ini akan melayani Anda dengan berbagai fungsinya. Serta akan mewujudkan diri mereka dengan berbagai bentuk atau wujud sesuai yang Anda inginkan. Kodam ini memiliki fungsi untuk memberikan inspirasi untuk Anda dalam berkreativitas ya. Membantu Anda agar selalu mendapatkan keberlimpahan. Membantu juga untuk menyediakan wawasan dan informasi. Dan melindungi, menjaga atau sekedar sebagai teman. Dan sebenarnya ya Anda ini bisa mendapatkan manfaat dari kontak dengan kodam ini. Dan sebenarnya sudah sering melakukannya tanpa pernah Anda menyadarinya. Asisten gaib ini akan membantu Anda sepanjang hidup Anda. Bahkan terkadang ya Anda mendapatkan bantuan tanpa Anda sadari. Semakin Anda menyadari bantuan yang diberikan oleh kodam. Dan memberikan imbal balik berupa perawatan khusus ya. Kemungkinan akan semakin kuat bantuannya. Seperti ada hukum yang mengatur kehidupan alam nyata. Ada pula hukum seperti yang mengatur alam spiritual. Kodam ini akan menjadi pendamping Anda dan terikat oleh hukum spiritual tersebut. Kodam Anda hanya bisa memberikan bantuan kepada Anda tanpa Anda perlu menyadarinya. Dan pada intinya ya yang Anda harus lakukan adalah bekerja untuk meningkatkan energi Anda sendiri dan membuka hati Anda kepada kodam-kodam Anda.